Persija versus Madura United, head-to-head seimbang, macan kemayoran haus kemenangan di kandang. Persija Jakarta memburu kemenangan kandang ketiga saat menjamu Madura United pada pekan ke-10 Liga 1 2024-2025. Persija sedang dalam tren positif usai mempermalukan dua tim biru, PSIS Semarang dan Arema FC, di kandang mereka, skuad macan kemayoran konsisten borong dua gol dalam kemenangan 2-0 atas PSIS dan 2-1 atas Arema FC. Kini, Persija bertekad melanjutkan tren kemenangan ketika menjamu sape kerap. Gelandang Persija, Hanif Shahbandi berharap timnya bisa memberi 3 poin untuk The Jack Mania. Kami ingin jadi lebih baik dan terus belajar, saya harap tren positif terus berlangsung di pertandingan selanjutnya, Semoga kami bisa step up untuk melangkah lebih baik lagi, kata Hanif dikutip dari situs resmi Persija. Secara head-to-head, Persija dan Madura cukup berimbang dari 30 pertemuan, kedua tim sama-sama mencatat 11 kemenangan dan 8 kali seri. Sementara dalam 5 kali pertemuan, Persija hanya mencatatkan 1 kali menang, 2 kali seri dan 2 kali kalah. Cepat pulih Donitri Donitri Pamungkas dipastikan tak bisa memperkuat Persija dalam laga pekan ke-10 Liga 1 2024-2025 meski telah dikembalikan dari pemusatan latihan tim Nas U20. Sebab, sebelum kembali ke Persija ia mengalami cedera saat menjalani latihan bersama Garuda Muda, alhasil, ia harus menepi untuk menjalani perawatan intensif. Donitri mengalami cedera di kaki kirinya sehingga ia tidak bisa tampil dalam pertandingan terdekat, ia harus menjalani perawatan medis agar cepat pulih 100 persen, kata dokter Persija. Selanjutnya Donitri akan tetap menjalani program TC Timnas U20 ke Jepang sekaligus untuk pemulihan cederanya. Ambisi striker Madura United Maxwell da Silva hadapi Persija Striker Madura United, Maxwell da Silva cukup antusias menatap laga pekan ke-10 Liga 1 2024-2025 ini lantaran sudah pecah telur. Maxwell da Silva baru saja mencetak gol perdananya musim ini, ajang AFC gol yang menambah kepercayaan diri, karena sembilan laga di Liga 1 2024-2025 ia selalu gagal. Tentu gol itu menjadi suntikan semangat bagi saya dan optimisme juga untuk cetak gol di Liga, saya berharap itu bisa segera datang, kata Maxwell da Silva. Pramono Anung janji renovasi stadion VIJ untuk tempat latihan Persija Jakarta. Calon gubernur nomor urut 3, Pramono Anung, melakukan kerja bakti barang warga di stadion VIJ yang berlokasi di Jalan Petojo VIJ, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Dalam kesempatan itu, Pramono berjanji, jika terpilih akan merenovasi salah satu stadion tertua di Jakarta ini agar bisa digunakan dalam kompetisi sepak bola di Indonesia, sekaligus menjadi salah satu tempat latihan Persija Jakarta. Salah satu yang segera saya selesaikan adalah stadion VIJ Petojo, karena ini adalah cikal bakal Persija yang pada waktu itu diinisiasi oleh Muhammad Husni Tamrin, sehingga ini menjadi sejarah mudah-mudahan bisa diperbaiki, ujar Pramono. Dalam sejarahnya, stadion VIJ merupakan sebuah stadion sepak bola yang digunakan oleh klub sepak bola Hindia Belanda, Voet Balbon Indonesia Jakarta, yang didirikan pada tahun 1928. Kemudian, pada tahun 1950 klub sepak bola tersebut berganti nama menjadi Persija Jakarta.